Pemirsa satu jam ibu kota diguyur hujan, sejumlah ruas jalan terendam banjir. Genangan setinggi 70 cm merendam Jalan Nusa Idaraya, Dorensawi, Jakarta Timur. Sementara BMKG meminta warga waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Ruas jalan Nusa Idaraya, Kelurahan Malakajaya, Dorensawi, Jakarta Timur terendam banjir hingga 70 cm. Cenderas di ibu kota selama satu jam lebih membuat peningkatan volume air. Akibatnya akses jalan tidak dapat dilimitasi. Jumlah kendaraan pun berputar arah agar tidak mengalami mogok mesin. Selain diguyur hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem renasul di sepanjang jalan bersul. Sementara itu hasil pantauan BMKG menunjukkan cuaca ekstrim yang terjadi diprediksi mendorong aktivitasnya fenomena gelombang Rocheby dan gelombang COVID yang berujung pada meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan. Curah hujan ini kemudian juga mendukung terjadinya peningkatan potensi bencana hidrometeorologi tentunya seperti genangan, banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Nah karena itu kami menetapkan beberapa wilayah berstatus siaga akan adanya potensi bencana hidrometeorologi ini yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, BKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Warga yang tinggal di wilayah rawan bencana Jakarta dan sekitarnya diimbau agar waspada akan datangnya cuaca ekstrim. Tim Liputan, Ayus, melaporkan.